Yang pemirsa informasi pertama dari emak-emak di Jember, Jawa Timur yang menekat melakukan aksi pencurian dua dus tepung di pasar pada pagi hari. Berbekal rekaman CCTV, pemilik toko berencana melaporkan kasus ini ke polisi. Video dari kamera pengawas di pasar Tanjung Jember ini memperlihatkan seorang emak-emak berjilbab berjalan di lorong pasar. Dan tak lama kemudian mengambil dua dus tepung yang ada di toko Kelontong. Padahal pemilik toko berada di dalam tokonya dan sedang membereskan barang-barang. Diduga tidak mengetahui aksi pelaku hingga dua dus tepung berhasil digondol malik emak-emak ini. Meski kerugian hanya 250 ribu, namun aksi pencurian ini bukan yang pertama kali. Saat dipasang CCTV, pemilik baru mengetahui jika aksi pencurian itu ternyata dilakukan oleh seorang emak-emak. Yang ketahuan sih cuma tepung sasa. Berapa dus? Dua dus. Berapa kerugiannya? Kalau kerugiannya sih alhamdulillah cuma sedikit, kisaran 250. Pemilik toko berencana akan melaporkan pelaku ke polisi jika nekat kembali berulah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Ayus melapor.